Ini memang selalu masuk dari Tawau, Malaysia. Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Utara terus melakukan pengembangan terhadap kasus pengungkapan sabu 20 kg pada 21 Mei lalu. Tujuh tersangka diketahui berasal dari Tawau, Malaysia. Dari keterangan pelaku, sabu-sabu akan dibawa ke Palu dan Makassar untuk diedarkan. Bahkan diketahui, tujuh orang tersangka tersebut bukan warga Kaltara, melainkan berdomisili di Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah. Kepala BNNP Kaltara Berjen Pol Samudi menegaskan, dari hasil interogasi yang dilakukan petugas di lapangan saat melakukan penangkapan tersangka, Nakhoda dan ABK juga turut membawa penumpang dari Toli-Toli dan sebaliknya. Diketahui barang haram tersebut diderob kepada tujuh tersangka di laut. Samudi juga menegaskan, jaringan internasional ini berbeda dengan sebelumnya, meski kemasan tetap sama dengan menggunakan bungkus teh Cina untuk mengelabui petugas. Dari pengungkapan pelaku untuk upah yang diberikan oleh penyalur dari Malaysia, mereka mendapatkan sebesar 200 juta rupiah. Sebelumnya Nakhoda juga mengaku meloloskan 10 kg sabu dengan upah 100 juta rupiah. Dari perbuatan tersangka, maka akan dikenakan hukuman dengan ancaman maksimal 20 tahun atau hukuman mati. Jaringan ini kadang beda-beda, namun untuk asal ini selalu dari tawang. Yang kita kembangkan terus, ini memang jaringan selalu berbeda. Kalau yang pertama, bulan April kemarin, itu membawa 10 kg, itu Nakhoda atau Jurakan ini mendapatkan 100 juta. Berarti kalau 20 berarti 200 juta, itu yang lolos kemarin. 100 itu mendapatkan upah 100 juta. Selalu mereka transaksi selalu di tengah laut. Tui Muhammad melaporkan.